Hai Oke selamat datang di Lama FT Autos kali ini saya ingin review mobil yang belakang ini ya mobil belakang menerima udah Nah sekarang saya ingin review sebuah mobil-mobil klasik nih mobil jaman-jamannya presiden tahun 70-an dan ini mobil ini bener-bener import ya karena dia untuk interior itu pasti kalian nanti lain deh ngeliatnya ya kalau dari eksterior sih hampir sama kayak mobil-mobil mobil yang tua pada zaman dulu tapi untuk eksterior dia agak beda sedikit beda Oke kita akan review mobil Fiat 125 tahun 1997 Nah ini dia untuk eksterior belakang dari Fiat 125 tahun 70 untuk tempuh belakang sini dia masih menggunakan mikaburam dia ada list kromnya di sini di bumper masih yang besi ya pada zaman ini masih besi besi yang krom-krom gini ya masih kuat banget kayak tanduk gitu ya keren banget dan dia ini bagasinya nih untuk buntutnya ini dia pada zaman itu sedang ini sangat panjang lumayan panjang ada berapa meter gitu keren banget tapi ini ya tapi pertanyaannya dari tadi saya nyari lampu mundur kok nggak ada lampu mundurnya di mana ya di mana lampu mundurnya di mana aduh di mana boleh berkomentar aja di bawah ya dan di sini ada logo Fiat 125 yang tipe S karena Fiat itu awal keluar di tahun 1960-an dia itu terbagi dua jenis jadi ada yang biasa sama yang S ini kalau yang S ini bedanya ini dia mempunyai transmisinya itu lima kecepatan maju karena kalau yang sebelumnya dia hanya mempunyai empat transmisi kecepatan oke maaf ya kalau saya nggak bisa lihat bagasinya nih karena bagasinya susah banget dibuka ya bagasinya susah dibuka jadi harap maklum karena ini bukan mobil saya jadi ya saya nggak berani buka macam-macam ya tapi untuk bagasinya menurut saya ini sangat luas ya dalamnya ini bisa naruh dua koper ya karena dari luar aja udah terlihat seperti ini panjang banget ya ini untuk buntutnya biasanya buntut sedan itu kan dia nggak terlalu panjang ya paling dia agak pendek kalau ini dia panjang kira-kira ada berapa meter ya ada kali sekitar satu setengah meter gitu ya berapa milimeter gitu ya boleh berkomentar di bawah di sini dia ada sebuah antena nih kalau pada zaman dulu kalau mobil yang hidup itu dia ini antenanya kayak kreis sidangman yang saya review jadi bisa langsung naik gitu tapi memang pada zaman dulu dia belum ada defogger di kacanya dan dia nggak ada rewiper untuk sebuah sidang ini nah untuk bagian sampingnya dia bener-bener sampingnya itu hampir ada krumenya itu banyak ya ada di garis ini dari garis belakang nih sampai depan di sampingnya lagi ada fender ini ada lampu sen di samping fender nah ini kayak mengingatkan saya kayak review Datsun kemarin ya Datsun warna biru yang pernah saya review itu ini spionnya dia ada di sini ya di area dekat kap mesin dan di sampingnya lagi nih ada logo eh apa Fiat 125 spesial jadi S ini dimasuki adalah spesial jadi di sini di dekat pilar ini kosong ya dia tidak ada spion karena spionnya di sebelah situ nah dia juga udah mendapatkan talang air yang krum seperti ini ya dan di area kaca ini juga ada krumenya pilarnya pilar B nya masih menggunakan suara bodi masih full bodi ya bodi suara bodi nah untuk bagian depannya dia bagian depannya juga di sini juga menggunakan memper besi seperti ini ya krum di sini ada logo Fiat nah di sini dia ini kayak semacam fog lamp ya ini lampu ini kayak lampu fog lamp ini lampu utamanya tapi di sini juga ada lampu sen atau disebutin lampu kecil nih jadi lampu sen sama lampu kecil ini gabung di sini dia plat nomornya dia agak kebawah ya pada zaman dulu ya mobil tahun 70an tuh dia dibawah sini plat nomornya agak kebawah sini ya karena kan di sini ini full besi ya tempat duduk plat nomornya di sini di sini ada krum di grillnya dan pada zaman dulu mobil ini wipernya ini unik ya satu doang eh ada dua deh masih wipernya masih sama nih jadi tapi dia sini ya kanan dia setirnya tuh nah bedanya yang saya bilang interiornya dia setirnya ada di sebelah kiri nah untuk velgnya dia memang ini udah di custom ya udah di custom dengan velg seperti ini yang lebih racing karena dia velg aslinya itu kayak gimana ya kayak velg steel tapi dia velg racing sih tapi kayak steel gitu pada zaman-zaman dulu lah ya mobil-mobil zaman dulu kalau ini udah diganti dengan yang lebih modern dengan profil bahannya itu 185x65 ring 15 untuk rem depan dia sudah menggunakan rem cakram tapi lebih kerennya lagi di belakang sini juga sudah menggunakan rem cakram pada zamannya keren banget nah untuk list chrome tadi kan saya lihat hanya ada di bagian atas aja ya sama sini ya di sini taunya ada nih dari sparkboard ini sampai depan situ sparkboard depan itu ada list chrome nya kanan kiri untuk handle nya dia sudah chrome juga nih walaupun masih modelnya model cungkil seperti ini ya tapi cungkilnya unik tuh cungkilnya kayak ke dalam gitu oke sekarang kita sudah berada di dalam Viat 125S tahun 70 jujur ini pengalaman saya duduk di mobil dengan kemudi ada di sebelah kiri ya saya kan kita kan karena di Indonesia itu kan setir kita itu kan hanya di sebelah kanan ya tapi ini saya jujur duduk pertama kali masuk ke sebuah mobil yang mempunyai setir di sebelah kiri seperti ini ini jujur dulu saya sempat bertanya-tanya loh kalau andaikan setir kiri itu beda gak sih sama setir kanan maksudnya apa gas nya di kiri apa gas nya tetep di kanan tetep sama ini yang saya rasakan ini gas ada di sebelah kanan di yang ini rem sebelah sini nya kopring jadi tidak ada perbedaan sih cuma hanya beda setirnya saja oke kita akan review mobilnya nih maaf curhat nah untuk setirnya ya mobil jaman dulu gimana ya kalau menurut kalian sih emang mobil jaman dulu seperti ini ya setirnya itu tipis tapi bener-bener full bersih jadi enak sih di genggamnya ya mobil-mobil jaman dulu ya enak banget ya dan untuk pada jaman dulu kemewaannya udah terlihat dari sini udah adalah kayak lampu sekelar lampu ada kisya AC disitu ini buat ngatur cahaya lampunya disini dia memang masih full jarum tapi dia jaman dulu mobil ini udah mewah loh termasuk ini mewah loh disini juga ada kayak buat kilometernya kilometer juga ada disini nih baru 15.000 kilometernya gila luar biasa dan disini ada buat temperatur ini buat tanki bensin disini gila nih ini buat tanki bensin kali ya nah disini ada kayak semacam socket lighter nih buat audionya ada disini nih yang diganti dengan yang modern karena jaman dulu kan masih tip kaset biasa ya sekarang diganti yang lebih modern tapi memang sih pada jaman dulu mobil kayak gini nih gak ada pengaturan setirnya jadi setirnya tuh fix ya setirnya fix nah disini buat ngatur lampu sen ini buat lampu sen buat saklar lampu juga yang sebelah kiri ini kanan ini buat wiper tapi dia masih fix ya setirnya ya gak bisa di naik turun tail apalagi terskopik ya tapi di bawah sini gua ada tempat penyimpanan nah disini ada pengaturan AC di tengah-tengah sini nah disini ada semacam kayak buat apa nih buat odometer apa apa nih buat temperatur kali ya balok pengaturan aja di bawah disini ada tempat penyimpanan sudah dibuka nih udah di bawahnya lagi tempat penyimpanan terbuka di bawahnya ada kisi AC nih kisi AC jaman dulu nah untuk spion tengahnya ini udah gede banget ya keren banget ya jadi lebar ya pemandangan kita dari sini kayak luas buat ke belakang di atasnya ada sun visor kanan kiri eh kiri kanan karena setirnya ada di sebelah kiri sorry Nora disini ada hand grip model fix tapi di sebelah kiri ini gak ada kanan pengembudnya di sebelah kiri dan transmisinya kalau untuk yang ini dia mempunyai 5 speed karena ini tipe yang S kecuali kalau yang bukan tipe S baru dia punya 4 speed tapi memang jaman dulu mobil jaman dulu itu memang tidak ada headrest ya jadi full seperti ini ya jadi ini bangsa-bangsanya kayak Mercedes S-Class ya S-Class ya S-Class yang tau 70 tuh yang disebut masih kebok nah seperti ini seatbel model fix ini seatbelnya seatbel yang biasa ada di angkot gitu ya menurut kalian yang ini tau ya mobil carry carry itu kan pertama kali di case seatbel seperti ini ya boleh berkomentar di bawah ada door lock nya juga disini pintunya untuk dia window nya buka kaca ini masih menggunakan yang engkol disini dia bukan pintunya di sebelah sini dan untuk bila jaman dulu nih pegangan untuk nutup pintunya ini sangat keren ini pilar A nya ini masih jaman dulu ini masih keren banget dan ada chrome nya juga di dalam kita buka nah dan ini masih plastikan loh dan disini ada lampu kayak semacam lampu ini nih lampu pintu jadi jaman dulu mobil ini sudah sangat mewah sebenernya tahun 70an dan disini ada handbrake yang masih model tarik dan ini bersihnya panjang banget loh tapi jujur sih duduknya disini nyaman walaupun memang sih atasnya tidak ada headrest nya oke abis ini kita pindah ke baris kedua yuk oke sekarang kita sudah ada di baris kedua Fiat 125 tahun 70 ini jujur aja di dalam baris kedua ini jujur memang sih tinggi saya 180 lebih tapi gak mentok loh pelasai hebat ya tapi memang pada jaman dulu mobil ini memang tidak ada headrest ya jadi bener-bener polos kayak zamannya Mercedes S itu ya Mercedes yang tahun 70an itu ya keboh, masih keboh S-Class yang masih keboh ya bukan yang baru ini jadi bener-bener mobil jaman dulu emang ya seperti ini ya sebenernya sih ya sebenernya sih kalau mobil kayak gini ya ya memang sih kurang nyaman karena disini gak ada headrest tapi biasanya suka dikasih bantal gitu jadi lebih enak gitu ya untuk akomodasinya dia polos tapi di bangku sebelah kanan sini ada side pocketnya tapi di pintu polos tidak ada cup holder tidak ada apapun ya hand grip ada disini kanan kiri ya hmm apalagi ya kita langsung bahas mesin aja yuk maaf ya kalau untuk cup mesinnya ini gak bisa dibuka tapi untuk mesinnya sendiri dia ini mempunyai CC nya itu 125 cc eh enggak 1800 cc 4 silinder atau 3 silinder itu boleh buka matanya di bawah untuk tenaganya dia bisa mencapai sekitar 90 HP pada zamannya jadi mobil ini ini udah lumayan cukup kencang ya cukup kencang dan dia ini kayaknya bawa cup mesinnya tuh antara dia kesini apa kesini ya bawa-bawa kemateranya di bawah atau kan nanti siapa yang udah punya gambarnya gitu ya gue lebih kemateranya di bawah oke maaf ya kalau untuk mesinnya gak bisa kebuka nih tapi kita lihat dari lorong ini aja untuk mesinnya sendiri dia menggunakan CC nya itu 1800 untuk tenaganya sendiri dia bisa mencapai 90 HP wow cukup besar juga ya mobil jaman dulu ya tenaganya ya karena kalau yang tipe ini memang dia sudah mempunyai transmisi yang 5 speed jadi lebih kenceng ya pastinya ya oke sekian dulu untuk review saya mengenai Fiat 125 yang tipe S tahun 1970 untuk harganya sendiri dia ini masih berkisar dia harga 60 jutaan ya boleh langsung lihat aja instagramnya tuh yang ada linknya di bawah dan bisa mengubungin nomor yang ada di bawah juga yang ada di deskripsi maksudnya oke sekian dulu untuk videonya hari ini terima kasih telah menonton jangan lupa untuk klik tombol suka bagi yang menyukai video ini subscribe juga channel ini semoga bisa semakin berkembang dan semakin baik lagi mereview mobilnya nih mobil-mobil yang lainnya dan share juga nih kalau bermanfaat gitu ya dan ingin tahu tentang pengetahuan tentang mobil bisa langsung share aja videonya oke terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati